Alhamdulillah 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 Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Nah sebelum kita masuk kesimpulan nih Ustadz Coba kita lihat dulu ya ada tayangan yang viral banget nih Ah video viral Lalu dikomentarin juga sama orang yang lagi viral Yes, langsung aja kita cek Ya Langsung kita ngerasa kayak Kita tuh bukan siapa-siapa ya Cynthia gimana kamu tadi ngeliat video itu rasanya Keren sih dia bisa ngerawat ibunya kayak gitu Karena aku juga Kan tinggal mama Jadi ngeliat itu langsung tersentuh banget sih Jadi inget apa gak sama mama? Oh inget lah Intinya aku sampai sekarang pun Aku semangat itu semua buat mama Semua buat mama Semua buat mama Semua buat mama Udah ngerasa cukup belum buat mama? Belum lah belum pernah cukup Belum pernah cukup Menonton video ini pulang ke rumah Apa yang mau dilakuin sama mama? Minta maaf Minta maaf Terus ada pernah merasa punya salah atau dosa besar sama mama? Banyak lah sama mama Apa yang pengen diucapin sama mama? Maafin ya karena Ya orang biasa Manusia biasa ya anak biasa juga Banyak kesalahannya jadi Maafin ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saya salut Dengan Ananda yang lagi Yang di India Walaupun tidak dengar saya cerama disini Tau gak Anak yang merawat orang tuanya Akan mendapatkan amalan yang terbaik Jadi jangan pernah Mama Lagi nonton Mamanya mau nonton Islam itu indah Dia mau nonton yang lain Betul tidak? Sampai orang tuanya mengalah Hati-hati Orang-orang yang luar biasa seperti yang tadi Akan dikabulkan doanya Dan dimuliakan Saya tidak usah cari contoh jauh Ini sekecil sini Datang ke Islam itu indah Dia tuntun ibunya Masya Allah Ibunya dimana? Oh Masya Allah Tabarakallah Sini-sini Tuntun ibunya kita kak Sayang Karena ibunya waktu melahirkan Ananda Siapa namanya? Raih Kahiji Mujidhalifah Raih Kahiji Mujidhalifah Rehan Teman ibu terus ya Kemana-mana ibunya Dia selalu nganter Karena Karena pas melahirkan Langsung melahirkan Raih Melahirkan Raih Setelah dia usia 4 tahun Pelihatan saya mulai berkurang Hingga akhirnya saya tidak dapat melihat Alhamdulillahnya Dia adalah anak yang soleh Selalu mengantarkan saya kemana pun saya berada Saya ke warung Bangun pagi Membantu saya Sampai kalau ayahnya pekerja tidak pulang Dia menemani tidur saya Bila mana hujan tanpa disuruh dia pulang Saya sangat berbangga mempunyai anak Walaupun satu Masya Allah Masya Allah Nih gak usah cari contoh-contoh di India Ini contoh disini ada di Bogor Yang antar ibunya Ingat jauh-jauh mereka datang kesini Untuk nonton Islam itu indah Masya Allah Makasih banyak ibu Makasih banyak Rian Antar mama ibu dulu Masya Allah Luar biasa saya sampai speechless loh Ustadz Ini kita sekarang udah gak berasa sampai ke penghujung acara Dan kita masuk ke dalam kesimpulan Dan saya akan bertanya Dan mempersilahkan ke guru-guru kita Untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita Dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini Yang pertama Ustadz Blankon silahkan Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadikan diri kita viral di dunia dan viral di langit Viral di dunia dan viral di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah melakukan satu amalan-amalan Yang mungkin amalan itu kelihatannya remeh Tapi ternyata mampu Memviralkan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia Contohnya tadi tuh Cuman membuang duri, membuang kotoran di jalan Kemudian kita mau menengok Saudara kita, sahabat kita yang sakit Maka kita insya Allah viral di dunia dan viral di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sebagai manusia biasa, sebagai anak, sebagai orang tua Terutama sebagai anak, ingin viral dunia, ingin viral akhirat Maka kerjakanlah apa yang sudah Allah perintahkan Terutama untuk ibumu Karena hanya dengan berkata-kata yang baik Memuliakan orang tua kita Insya Allah Allah berikan kita kemuliaan juga Yaitu kemasyuran di langit, kemasyuran di bumi Apalagi sebagai seorang istri Turutlah kata-kata suami Tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu Tidak ada yang namanya orang tidak bersalah Kita semua punya salah Tapi lanjutkan perbuatan baik Setelah selalu berbuat baik Jangan pernah kita menyerah untuk berbuat baik kepada siapapun Oke yang pertama Kalau pengen viral di dunia Virallah karena prestasi bukan karena sensasi Yang kedua Kalau pengen viral di mata Allah subhanahu wa ta'ala Maka teruslah berbuat baik Karena kata Allah Kata Rasulullah Irhamu manfil ardi Yerhamkum manfissamai Sayangi yang ada di muka bumi ini Maka engkau akan disayangi yang ada di langit Maka yang kita kejar adalah rahmat Allah Kasih sayang Allah Maka insya Allah Walaupun kita tidak dikenal oleh manusia Minimal dan paling enak memang Kalau kita dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba yang selalu mendekat kepadanya Sadaqallahulazim Banyak sekali cara Allah berbicara sama kita Menegur kita Gak cuman hanya lewat kehidupan kita langsung Tapi juga bisa lewat kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kita Terima kasih kepada seluruh guru-guru jamaah islam itu indah Yang sudah mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik Dan berusaha supaya menjadi manusia Yang gak cuman viral di dunia tapi juga viral di langit Dan terima kasih untuk seluruh jamaah islam itu indah Yang sudah sama-sama mau belajar di islam itu indah Insya Allah kita ketemu lagi besok Selamat berakhir pekan Sekarang saatnya saya Caca Frederika Mohon pamit undur diri dulu Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan tinggalin Jangan tinggalin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak